Kula lumpur disebabkan lantang membelah nasib wanita teranyaya, tindakan pelakon Putri Sara Liana 37 menimbulkan rasa kurang senang segelintir pihak terutama lelaki sehingga menjadi jajian kepenasan. Putri Sara berkata, dia tiada niat menjadi batu api dalam rumah tangga sesiapa, sebaliknya cuba membantu wanita yang memerlukan sebaliknya. Nak jadi batu api apa, saya cuma memberitahu cara-cara untuk menghadapi orang ketiga sahaja. Apa tindakan perlu dibuat, bagaimana nak buat laporan, bukannya suruh buat benda bukan-bukan dekat rumah. Beribu mesej masuk, ramai yang nak bercerita dan minta kata-kata semangat. Saya cuma nak bantu beri kata-kata semangat, tetapi segelintir golongan lelaki yang buat salah pula, jadi jajian kepenasan. Saya memang nak membantu sebab saya pun pernah alaminya. Terdapat golongan yang mengecam saya, itu sebab mereka tidak rasa. Jadi saya rasa tak salah berkongsi dan sebar nilai positif, katanya. Putri Sarah juga tidak akan memandai-mandai untuk menasihatkan mana-mana wanita yang bertanya kepadanya. Saya hanya menjawab apa yang mereka tanya sahaja. Kalau minta kata-kata semangat, saya beri. Melainkan mereka bertanya lagi, proses seterusnya. Barulah saya akan bantu beri panduan, katanya. Baru-baru ini, Putri Sarah berkongsi, dia akan membimbing Nur Suhada Mat Sukri, apa yang perlu dilakukan sewaktu isteri kepada pelakon Hafiz Rosdi untuk menghubunginya ketika dia berada di Madinah. Ada yang turut menyerahkan dan mewujudkan pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi tujuan membelah wanita teranyaya. Mesti ramai yang tak suka kenyataan saya. Kejam saya takkan bah, surgalah apalah. Anggaplah saya ini badan NGO. Tapi, kalaulah betul-betul saya tubuhkan NGO, memang bertulah kejaman, katanya. Terima kasih kerana menonton!